Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sukina Esos Manajemen Magistrat Manajemen Dalam Universitas Raja ini saya Dapat tugas materi kuliah Koperasi Dan insya Allah Pertemuan ini akan kita laksanakan Selama 14 kali pertemuan Namun sebelum Mengarah kepada materi Yang akan saya sampaikan Perlu kiranya para mahasiswa Untuk dipahami hak kewajibannya Pertama terkait Masalah absensi Jadi pertemuan pertama sampai 14 Itu mahasiswa tidak boleh Bolos selama 6 kali pertemuan Nanti secara otomatis List absensi Akan memberi sinyal jadi kuning Atau merah artinya itu konsumensi Mahasiswa kalau sampai merah Tidak boleh mengikuti UAS maupun UTS Ini yang perlu dicatat Dan diingat oleh para mahasiswa Yang kedua Masalah penilaian juga Dari tugas mandiri Harus dikerjakan Karena mempunyai nilai 30% Dari UTS 30% Dan UAS nanti 40% Dari kumulasi nilai itu Nanti akan kita bagi 3 Seandainya nilainya itu UTS nya kosong Kata-kala gak ikut Hanya tugas mandiri Dan tugas Akhir semester Kata-kala UAS nya itu 90% Terus tugas mandirinya itu 70% Berarti Cuman 140% Dibagi 3 50% Berarti nilainya C Kurang Ini sebagai gambaran seperti itu Jadi Tolong absensi teman-teman Setiap pertemuan Harus hadir Sesuai ketentuan yang Berlaku Dosen tidak bisa Membantu apa-apa Terkait Kehadiran saudara-saudara Barangkali ini Yang menjadi catatan Untuk para mahasiswa Untuk selanjutnya Kita akan sampaikan Materi kooperasi Pertemuan pertama ini Intinya Kami akan mengantarkan Ruang lingkup Apa toh Kooperasi itu Barangnya seperti apa Legalitasnya bagaimana Tugas fungsinya Dan sebagainya Ruang lingkupnya Apa saja Untuk memulai Pengertian kooperasi Tentunya kita perlu Referensi Atau definisi kooperasi Kita ambil contoh Sebagai dasar hukum yang kuat Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 92 Tentang perkooperasian Pada pasal 1 Dijelaskan bahwa Kooperasi adalah Badan usaha Yang beranggotakan Orang seorang Atau badan hukum kooperasi Dengan mendasarkan Kegiatannya Berdasar prinsip kooperasi Sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat Tas asas kekeluargaan Dan nanti ini akan kita Jelaskan pada Bahan ajar Saya hanya mengantarkan Definisi Ini salah satunya saja Nanti mahasiswa Bisa mencari referensi Lebih jauh Tentang Apa itu kooperasi Menurut pakar Menurut literatur Dan artikel Untuk memperkaya Pengertian tentang kooperasi Yang kedua Tentunya kita akan Memperkenalkan Lambang-lambang kooperasi Itu Penuh arti Karena mengandung Filosofi Korsa kooperasi itu Di Diartikan Dalam bentuk Lambang kooperasi sendiri Nanti saudara bisa Mempelajari Apa itu artinya Rantai Pohon peringin Kiki Roda Kapas padi Dan sebagainya Itu mengandung Filosofi Gerakan dari kooperasi itu sendiri Sekarang kooperasi landasannya apa Kooperasi legal atau tidak legal Kooperasi sangat kuat Keberadaannya Karena berlandaskan Undang-undang Berlandaskan secara struktural Kooperasi berlandaskan Undang-undang dasar 45 Jadi sangat kuat Artinya kooperasi itu Punya negara Dilindungi Undang-undang Enggak main-main Undang-undang dasar 45 Khususnya di Pasal 33 Ayat 1 Disitu dijelaskan Secara struktural Kooperasi berlandaskan Undang-undang dasar 45 Landasan yang berikutnya adalah Landasan idil Yaitu Pancasila Artinya gerak Langkah Pelaksanaan Daripada kooperasi itu Harus Melandaskan Nilai-nilai yang terkandung Di dalam Pancasila Itu tidak boleh keluar Daripada nilai-nilai yang ada Di Dalam Pancasila itu sendiri Yang ketiga Melalui landasan Mental Artinya Bahwa kooperasi itu Setiakawan Suka rela Dan sebagainya Ini nantar termasuk Prinsip-prinsip kooperasi Akan kita jelaskan Di Pertemuan-pertemuan berikutnya Untuk Asas kooperasi Jelas Undang-undang 145 Dan Pancasila Serta Asas kekeluargaan Apa itu nanti Arti Daripada itu Akan kita jelaskan Di materi Sekarang kita Garis besarnya saja Berbicara fungsi Peran kooperasi Sekarang saya ambil Contoh fungsinya Bahwa kooperasi adalah Membangun Dan mengembangkan Potensi ekonomi Apa artinya Membangun Membangun itu Sesuatu yang belum ada Menjadi ada Kalau mengembangkan itu Sesuatu yang sudah ada Menjadi banyak Katakanlah ada satu Harus menjadi dua Tiga dan empat Namanya itu mengembangkan Potensi ekonomi Yang bagaimana Ekonomi rakyat Karena kooperasi Itu sangat penting Untuk Menguatkan Ekonomi rakyat Jadi Ekonomi Dibangun Mulai kooperasi Itu sangat Berpotensi Untuk Secara nasional Itu kuat Ini contoh Dari pada fungsi Prinsip kooperasi Adalah membangun Dan mengembangkan Perekonomian rakyat Yang nantinya Akan berdampak Pada ekonomi nasional Seperti itu Kira-kira Nanti kita Tanya lagi Tanya Seandainya belum Afal Belum tahu Tentang kooperasi itu Sekarang prinsip kooperasi Prinsip Prinsip itu Sesuatu yang harus Dipegang Bahwa anggota kooperasi Sifatnya terbuka Dan sukarela Jadi anggota kooperasi Tidak ada yang dipaksa Masuk Tidak ada yang dipaksa Sebagai anggotanya Terus Pengelolaan Kekiatan itu Juga melalui Demokrasi Demokrasi Artinya segala sesuatu Harus dibahas Tidak bersama Dan ini Keunikan kooperasi ini Tidak ada istilah Bos dan Macikan Dan Anak buah Sama Seimbang kedudukannya Di dalam kooperasi itu Ini yang menjadi Ciri khas Kooperasi daripada Badan usaha-usaha lain Atau perusahaan Dan sebagainya Kalau perusahaan kan Ada bos Ada karyawan Ini Salah satu contoh saja Terus tujuan kooperasi Tentu jelas Mensejahterakan Anggotanya terlebih dahulu Dan keluarganya Syukur-syukur Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara umum Ini sudah Sudah menjadi Tujuan kooperasi Secara umum Sekarang Peran dan fungsi kooperasi Langsung cepat saja Nanti pembangun Tadi sudah saya katakan Membangun dan mengembangkan Potensi Kemampuan ekonomi Yang Tentunya akan Berperan aktif Dalam upaya Meningkatkan Kualitas kehidupan Manusia Dan masyarakat Ini Bagian daripada Tujuan kooperasi Berikutnya Karakteristik Karakteristik Itu ciri khas Ini Kooperasi Mempunyai Keunikan Tadi yang saya katakan Bahwa Kooperasi Membedakannya Begini Daripada Badan usaha lainnya Adalah Bahwa Anggota kooperasi Itu memiliki Identitas ganda Apa identitas ganda itu Pertama Anggota Juga sebagai Pemilih 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 usaha itu Kooperasi itu milik Anggota Bukan milik Siapa-siapa Yang kedua Kooperasi Anggota kooperasi Sebagai Pengguna Jadi Milik bersama Milik anggota itu Juga Barang-barang yang Dikelola oleh Kooperasi Itu juga Miliknya anggota Bukan milik Bos Siapa-siapa Bukan Karena kooperasi itu Adalah Perkumpulan Anggota Bukan perkumpulan Modal Jadi Semua apa yang Ada di dalam kooperasi Adalah miliknya Anggota Dan juga digunakan Oleh anggota Ini Menjadi Catatan Terus Yang berikutnya Adalah peran kooperasi Dalam pemberdayaan Ekonomi rakyat Ini penting Kenapa kooperasi Bisa dikatakan Bisa Memberdayakan Ekonomi rakyat Tadi Saya kembali Ke belakang lagi Membangun Dan mengembangkan Kalau Katakanlah Perkecamatan Ada kooperasi Satu yang maju Anggotanya Sejahtera Di Indonesia Ada berapa ribu Kecamatan Berarti secara Nasional Kalau memang Kooperasi itu Sehat Berarti ini Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Secara Nasional Tercapai Nah bagaimana Nanti untuk Untuk Menjalankan Semua itu Tentu Ada Teknik Di dalam Manajemen Untuk Pengelolaan Kooperasi Secara Sehat Dan Benar Barangkali Itu yang Menjadi Catatan Saya Nanti Akan Kita Teruskan Tentang Jenis-jenis Kooperasi Banyak Jenis Kooperasi Nanti Akan Kita Bahas Dalam Pertemuan Kedua Ada Kooperasi Simpan Pinjam Ada Kooperasi Serba Usaha Kooperasi Jasa Produksi Konsumsi Dan Sebagainya Mudah-mudahan Nanti kita Akan Bahas Di Pertemuan Kedua Nah Sebagai Catatan Aja Ini Sebagai Referensi Buku Yang Barangkali Bisa Dibaca Oleh Teman-teman Mahasiswa Judulnya Manajemen Kooperasi Tomansoni Tambunan Dan Juga Arti Tambunan Penerbit Jamra Vidya 19 Ini Barangkali Masih update Bisa Nanti Di Pelajari Dibaca Sebagai pegangan Saja Disamping Literatur Yang Lainnya Sekali Klik Saya Ingatkan Bahwa Dosen Tidak Menjadi Salah Satu Sumber Utama Ilmu Pengetahuan Tapi Mahasiswa Harus Kreatif Inovatif Mencari Literatur Yang Lain Tentang Koperasi Jadi Dosen Hanya Sebagai Pengantar Nanti Pengembangan Dan Pendalamannya Melalui Referensi Yang Lain Barangkali Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Hari Ini Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Materi Perkulian Pertemuan Kedua Kalau Ada Yang Ditanyakan Nanti Bisa Langsung Lewat Media Lain Dan Kami Terbuka Untuk Teman Teman Untuk Menyemangati Motivasi Ada Sebuah Motivasi Cita-cita Yang Tinggi Tidak Menjamin Keseorang Menjadi Sukses Tapi Orang Yang Sukses Sudah Pasti Memiliki Cita-cita Yang Tinggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh